Tau nggak, kalau minum satu gelas espresso saja, kamu sudah menghasilkan jejak karbon 0,28 kg. Bentar-bentar, emang apa sih jejak karbon itu? Jejak karbon itu jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia. Termasuk pas lagi ngupi? Betul, karena kopi yang kita minum nggak datang begitu aja. Kopi perlu ditanam, yang artinya butuh lahan. Setelah dipanen sampai tiba di cafe atau rumah kita, kopi perlu diantarkan. Itu juga pakai kendaraan yang juga ngeluarin gas emisi. Oke, jadi berapa jejak karbon kopi yang kita seruput? Di tahun 2020, konsumsi kopi di Indonesia sudah lebih dari 270 ribu kg. Bandingkan aja, 10 tahun lalu, konsumsi kopi baru berkisar 120 ribu kg. Menurut studi peneliti Pur dan Nemechek, kopi menghasilkan jejak karbon 26,87 kg karbon dioksida per 1 kg kopi. Ini setara seperempatnya jejak karbon daging sapi yang menempati peringkat 1 penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Studi lain yang menelusuri jejak karbon ekspor kopi ke Inggris dari dua negara produsen terbesar Vietnam dan Brazil mengungkap, jejak karbon kopi mencapai 16,04 kg karbon dioksida dari Vietnam dan 14,61 kg karbon dioksida dari Brazil. Berarti jejak karbon kopi tinggi juga ya? Apa bisa dikurangi? Kalau emisi karbonnya sudah lebih dari 5 kg karbon dioksida sih, ini termasuk intensitas yang sangat tinggi. Tapi bisa banget sih dikurangi. Coba kita lihat rantai produksi kopi yang kurang lebih terdiri atas 4 bagian, yaitu penanaman, penggilingan, ekspor, dan pemrosesan. Pada fase penanaman, permintaan kopi yang terus naik mendorong pembukaan lahan monokultur untuk kebun kopi. Lahan monokultur menambah kualitas panen kopi, sehingga praktik wanatani atau menanam kopi dengan tanaman berkayu mulai ditinggalkan. Padahal, pembukaan lahan monokultur sangat tidak menguntungkan lingkungan karena menyimpan karbon lebih sedikit. Lahan monokultur hanya menyimpan sekitar 0,5 ton karbon per hektare per tahun. Sedangkan, lahan wanatani dapat menyimpan hingga 3 kali lipatnya, atau setara dengan 0,9 sampai 1,86 ton karbon per hektare per tahun. Dalam bagian penanaman ini, pemakaian pupuk kimia berlebihan juga menjadi sumber jejak karbon. Petani di Vietnam didapati memberikan pupuk kimia hingga 2,5 kali lipatnya dengan asumsi kopi akan berbuah lebih banyak. Padahal, pupuk kimia yang tidak terserap tanaman dapat mencemari permukaan air terdekat dan meningkatkan emisi nitrogen. Dengan mengganti pupuk kimia menjadi sampah organik, petani bisa memangkas 0,95 kilogram karbon dioksida atau sebanyak 12 persen, dan menabung 17 pound sterling per hektare karena tidak membeli pupuk kimia. Berikutnya, pada fase penggilingan, mengganti bahan bakar fosil menjadi energi terbarukan untuk alat pertanian dan hemat air. Dapat mengurangi jejak karbon pertanian hingga 70 persen atau setara dengan 0,11 kilogram karbon dioksida. Terakhir, ini nih yang paling genting, yakni pada fase ekspor kopi yang berkontribusi lebih dari 70 persen pada total emisi karbon kopi. Faktor utamanya adalah mengantar biji kopi mentah dengan pesawat. Namun, jika pesawat diganti dengan kapal kargo, emisi karbon bisa terpangkas hingga 11,3 kilogram karbon dioksida. Walaupun menambah lama transportasi hingga 48 kali lebih lama tergantung jarak perairan negara, kapal kargo dapat membawa kopi lebih banyak dalam sekali angkut daripada pesawat. Untuk memaksimalkan kapal kargo, biji kopi juga bisa di-roast terlebih dahulu sebelum diekspor untuk mengurangi berat, tetapi mempertahankan volumenya. Sehingga, untuk volume kopi yang sama, kapal kargo memakai bahan bakar lebih sedikit karena mengangkut beban lebih ringan. Ekspor biji kopi mentah selama ini dilakukan untuk mempertahankan tanda freshly roasted di etalase cafe. Udah, gitu aja jejak karbon dari kopi. Bentar-bentar, jangan dikira pas kamu nyeruput kopi nggak ninggalin jejak karbon. Minum kopi di cafe juga ada jejak karbonnya lho. Mesin kopi otomatis di cafe memakan listrik 6 kali lipat lebih besar dan menghasilkan emisi 60,27 gram per gelas. Daripada teknik tradisional filter drip dan french press yang hanya menghasilkan 10,04 gram per gelas. Selain itu, penggunaan kemasan kertas, plastik, dan keramik juga berperan menambah jejak karbon. Untuk lebih mengurangi jejak karbon lagi, kita bisa bikin kopi sendiri di rumah atau mengganti kemasan virgin plastik menjadi plastik hasil daur ulang. Cara-cara produksi kopi berkelanjutan ini dapat menurunkan emisi karbon sampai ke angka 3,64 kilogram karbon dioksida. Bahkan dengan mengganti susu sapi menjadi susu kedelai, kamu sudah berperan dalam mengurangi jejak karbon secangkir kopi. Terima kasih telah menonton!